Hai ini udah ketentu sipas ikan aku tapi kalunya lima bukan lima karang hehehe ini matai lalat ya hehehe ini udah lumayan kan I'm so in love with you Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Ipeh Pei di my youtube channel kali ini aku mau mereview sebuah produk ya foundation yang sekarang mengeluarkan packaging baru ya dan harganya pun murah sekali kalian bisa mendapatkannya di mini-mini market seperti Alpalmat dan Indomark nah ini dia Maybelline Fitmi ya tapi ini dari dulu udah ada berhubung aku dari dulu belum pernah mencoba dan aku bersyukur banget ada packaging seperti ini dan harganya murah banget jadi kita sebelum membeli yang lebih besarnya lagi seperti ini kita bisa mencoba dulu yang kecilnya dulu jadi ini cukup simpel sekali ya Maybelline bener-bener pinter sekali membikin vt-nya seperti ini karena kebanyakan kan yang belum coba takutnya cocok atau enggaknya makanya bisa mencoba ini dulu nah baru misalkan kalau udah cocok ataupun kita udah bagus bisa membeli yang lebih besarnya lagi dan ini harganya murah banget cuma Rp20.000 dan bisa dipakai beberapa kali mungkin ya dan aku pun belum pernah sama sekali mencoba si Maybelline Fitmi ini ya ini katanya ada empat set cuman kemarin aku beli itu adanya cuman dua set ya yang nomor 220 sama 128 kalau yang 220 ini kan natural base cuman yang aku ambil satu satu aja biar ekonomis dan misalkan kalau beli dua-duanya aku itu takut enggak eh cocok si warna yang itu soalnya itu agak keterangan kayak gitu ada kuning-kuning atau aku kan mukanya kayak gini bener-bener cocok untuk memakai ini disininya pun tertulis by oil face baru ya maksudnya baru itu packagingnya ini baru sasetannya kalau misalkan yang dulu kan pakai kayak gini nah disini juga ada klaiman ya untuk melindungi dari paparan sinar matahari ya karena aku wajahnya berminyak makanya aku ambilnya yang matte ya nah disini juga ada klemannya ya foundation pertama dari Maybelline yang sesuai untuk warna dan tekstur kulit hasil terlihat matte dan pori-pori tanpa tersamarkan sesuai warna kulit hasil terlihat halus dan netral katanya ya nggak berlama-lama aku udah ngesabar pengen mencobanya ya ini teksturnya seperti apa aku fear banget belum tahu si tekstur si Fitni karena aku baru mencoba kali ini dan membelinya pun yang saset ini tapi ini cukup berguna banget ya soalnya bisa dibawa kemana-mana kalau misalkan kita traveling atau kemana-mana daripada membawa yang si botol tersebut takutnya di jalan pecah atau kayak gini mana kalau ini kan simpel gimana ini kecil banget ya ini pun bisa mungkin bisa dipakai beberapa kali ya nih aku coba teksturnya kayak gimana nih ternyata ini teksturnya tuh kayak dikit ya di sini aku mau mencoba ya kebetulan di sini ada jerawat tuh gede banget kemarin itu udah gede banget cuman aku kasih si Agnes serum dari Scarlet ya kemarin aku bikin reviewnya dan itu bener-bener bisa mengempeskan jerawat ya nih aku jerawat aku bisa aku cover atau enggak sama si Maybelline ini coba aku blend kayaknya ini cocok lah di kulit aku nama 220 natural beige maaf ya agak berisik karena ini disini lagi hujan cuman hujannya nggak begitu gede Hai nih jerawat aku udah mulai ketutup dan disini ada bekas-bekas jerawat ya disini ada mintik-mintik hitam udah mulai tersamarkan ini cukup rekomendasi banget buat kalian yang kayak aku aku belum pernah mencoba Hai ini bisa beli cuman 20 ribu aja Hai nih yang belum pakai ini yang udah ya nih cuman kalau jerawat ini lagi nonjol-nonjolnya ya jadi nggak ketutup semua cuman yang hitam-hitamnya itu udah ketutup nah disini ada aku ada plek hitam ya tuh kalau kalian lihat ini ada pek hitam dan disini ada bekas jerawat ada jerawat yang semalam kali ini udah kompes sama si serum Scarlet aku pernah bikin reviewnya bisa kalian lihat di video-video aku sebelumnya aku aku membikir reviewnya si Scarlet bekas jerawat yang hitam sama plek aku udah mulai tersamarkan misalkan kalau mau lebih meng-cover lagi aku bisa menambahkan di setempat-tempat yang ada pleknya ini tuh kan langsung deh ketutup nah ini udah aku bauin semuanya ke muka aku dan ini hasilnya pun enggak begitu mes ya ini dilihatkan kelihatan semua kalinya disini ada glowing-glowingnya kayak duidunya cuman enggak begitu terlalu jadi ini enggak kenceng ini sangat ringan banget dipakai jadi kalian bisa buat sehari-hari juga dengan ketebalan ketebalan tipis-tipis aja ini udah meng-cover semua ya ini beneran cukup rekomendasi banget nah nanti aku mau di full makeup nanti setelah full makeup itu tahanannya itu berapa lama apakah ada perubahan atau enggak nah disini aku udah dandan full ya kalau dibawarkan sama si makeup yang lain ini menurut aku masih cukup ringan yang enggak kayak pakai fondation seperti itu mungkin karena si fondation ini itu fondationnya agak begitu cair ya agak liquid kayak gitu udah aku pulin semuka ini ini masih ada sisa untuk dipakai dua kali lagi kayaknya ya nah nanti disini aku mau melihat bagaimana beberapa jam ke depan kalau untuk masalah flek-flek hitam sama si bekas-bekas tirawat si fondation ini cukup meng-cover banget ya menurut aku tapi enggak tahu menurut kalian kalau misalkan kalian ada perbedaan menurut aku sama kalian bisa komen di bawah ya dan ya kalau misalkan ini nih kan ini tadi bekas jerawat aku itu besar ya kalau aku sama ini udah bisa ketutup sampai kelihatannya kecil tapi tidak bisa menutup si eh apa namanya si jerawat ini karena si jerawat ini itu baru muncul ya kalau di segi yang lain ini tuh flek-plek hitam yang tadi aku tunjukin ada disini sekarang udah ketutup apalagi ini udah memakai si blush on ya nih ini udah ketutup si flek hitam aku tapi kalau ini ini mah bukan ya ini makarang ini matai lalat ya kalau ini nih udah lumayan kan ini jerawat aku yang masih timbul cuman tiga tapi enggak emang enggak begitu ketutup karena emang ini masih ada jerawatnya ya kalau buat bekas jerawat dan flek hitam itu oke sekali nanti aku akan balik lagi beberapa jam kemudian apakah ini si fondationnya udah kek ataupun kayak gimana ya udah keringetan atau kayak gimana nanti aku akan balik lagi nunjukin ke kalian beberapa jam aku pakai oke jangan kemana-mana tetep stay tune disini sama aku nah disini aku udah menguji ketahanan selama enam jam setengah yah nih kelihatan enggak di muka aku si dari hidungnya udah mulai keluar minyak dan pori-pori aku coba memakai tisu ya apakah ini transfer atau enggak nih aku mencoba memakai si tisu dan ini cukup transfer ya tuh kalau ringan ini masih ringan cuman ini nggak bisa menahan si minyak yang ada di dahi aku di hidung terutama sama di dagu nih cukup transfer mungkin ini penggunaan makanya aku kurang memakai si bedaknya ya karena tadi itu hujan makanya aku itu nggak keluar rumah jadi aku nggak menambahkan si bedak padat dan menak cuman menambahkan si bedak taburnya aja sedikit cuman si noda-noda hitam sama si bekas jerawatnya masih tetap ketutup cuman ini enggak bisa menahan minyak yang ada di muka aku ya tapi nanti mungkin bisa ditambahin lagi kalau kalian mau memakai harus memperbanyak si bedak tabur sama si bedak padatnya supaya bisa menahan si minyak yang mau keluar ya kalau untuk kompleksen sih masih oke cuman di muka aku area tijonnya minyaknya terlalu banyak makanya mungkin ini nggak bisa ketahan tapi kalau kalian mau pakai ke acara-acara undangan kayak gitu harus ditambahin lagi kompleksen si bedak tabur sama bedak padatnya agak banyak ya tapi sejauh ini cukup oke ya cuman itu aja kekurangannya aku memakai tadi dari mulai jam 1 sekarang udah jam 7 kurang 1 per 4 tapi lumayan oke tapi ini minyak udah mulai keluar dan ini ya semoga hari ini review si Maybelline Fitmi ini bermanfaat buat kalian kalau kalian suka sama review yang aku kasih jangan lupa like komen dan subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel aku lebih berkembang lagi dan share ke sosial media yang kalian punya ada kekurangan ataupun apa bisa komen di bawah ya cukup sekian review aku hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye